Emangnya masih jaman, minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan Dasar deso Ini kayaknya harus disensor, jadi kita ulang Dasar deso Ya, sekarang udah disensor, jadi lebih sopan Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapet dari kuliah Apalagi kuliahnya di luar negeri Balik ke Indonesia, bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik Malah ngehancurin dasar Loh, bapak Bapak, Bok Kaisang mau ini Minta proyek triliunan, bapak, yang ada di pemerintah Kaisang udah bosen sama Youtube, dapetnya uangnya kecil mulu Kaisang minta ya, bapak, ya? Mas, Kaisang, please, kalau kata gue nggak usah maju Nggak usah maju Ngapaan sih pake cabut-cabut, ah? Drama amat dah Langsung lantik saja sudah, ah? Pak Jokowi tuh, tolong, langsung lantik saja itu, Kaisang itu Itu tanyakan ke mahkamah Mahkamah aku Atau tanyakan Ke yang juga Dan gue udah sering bilang ini di video gue Kalau presiden nggak bisa ngomong dan nggak jago ngomong Public speaking-nya burik Ya kayak Jokowi Lo nggak jengah punya presiden kayak gini Iya, Jokowi bagus Bapak pembangunan Bagus Dia juga ngebangun dinasti tapi Dan lo nggak perlu kaget Kalau setelah ini bakal banyak hal, bakal banyak hukum yang diubah Untuk mementingkan kepentingan seseorang Atau suatu keluarga Please lah ya bro Subscribe sekarang juga Enjoy this video Subscribe Ya bebas Maksudnya rakyat yang mana? Oh, rakyat yang gampang dikibulin itu Iya sih, gue setuju Aduh Aduh Iya lah Nah yang aku maksud Program yang ini guys Jadi Kita dipaksa Buat iuran Taperah Itu buat program dia ini Gitu loh Jadi Dipaksa nih ya Walaupun Udah punya rumah Tapi ikut iuran Itu kan Bangke Gitu loh Ini yang aku maksudin Program ini nih Ya Jadi mau berkelanjutan Itu mau dilanjutin sama Mbah Wong Ini Ini nih Taperah ini nih Ya Yang Yang Menyerang Yang Menyerang Yang Menyengsarakan Yang Menyerang Menyengsarakan 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 Rakyat guys Ya Ini program ini nih Jadi rakyat yang disuruh iuran pejabatnya nikmatin yang iuran nikmatinnya itu nunggu kita jompo dulu kalau enggak nunggu kita meninggoy kalau enggak nunggu kita jadi pengangguran dulu baru kita bisa nikmatin itu pun kalau misalnya balik dana kita balik kalau kagak kalau dikorupsi kayak biasanya mau ngomong apa silahkan para pendukung 02 nikmatin pilihan anda saya apa imbasnya ke kita-kita nih yang gak milih semua rakyat Prabowo Subianto membantah memberi makan siang dan susu gratis di sekolah saya menjelaskan membohongi rakyat dengan umbar janji politik uangnya dari mana gitu loh kita utang terus tiap hari utang kita berapa satu satu triliun tiap hari kalau saya omong ini saya janji ini janji itu kan saya bohong serta bantuan untuk ibu-ibu hamil mendirikan penerima negara tingkat generasi penerima negara Nenek Pansos lagi seperti biasa yang setep-setep sesak nafas setiap kali melihat muka ini ke laut ke laut yang lagi spiral yang lagi spiral ini tabungan perumahan rakyat ya tapera bukan tabungan perumahan rakyat ya tambahkan penderitaan rakyat pak ya tambahkan penderitaan rakyat ya rakyat dipaksa bayar pajak tapera termasuk yang sudah punya rumah juga harus ikut bayar ya semua itu dipaksa namanya penderitaan terhadap rakyat ya penderitaan ingat kata-kata Amin Rais ya jadi ingat gak kata-kata Amin Rais ya Jokowi itu sakit jiwa dan harus diperiksakan Jokowi itu sakit jiwa harus diperiksakan ya dia yang sakit rakyat yang diperasur bayar masih ingat masih ingat jiwa seraya masih ingat 17 triliun masih ingat Mas Sabri 23 triliun taspen masih ingat semua dikorupsi oleh pemerintah oknum pemerintah ya rakyat bayar untuk mensejahterakan pemerintah bayangin aja apa ada pemerintah sebajingan ini apa apa ada pemerintah sebajingan kodok aduh tak perah berasa investasi bodong ya itu kan cuma soal warga udah ngepercaya sama pemerintah padahal bagus loh misalnya sebulan 125 ribu artinya kan 30 tahun udah kekumpul 45 juta lumayan banget buat bikin rumah yang ada batu nisannya lu bayangin nanti umur lu 70 tahun lu bersama sesepuh lainnya tengumpul tuh di tapra demo uang saya mana jadi kegiatan seenggaknya kalau ada tapra lu jadi bikin senyum pejabat yang punya penghasilan baru jadi dia makin giat cari celah lahan basah pabrik rumah nih makin banyak tuh produksinya lu juga jadi punya tebakan ayo siapa kira-kira nanti yang malingin di tapra ah lu nabung sendiri gak bisa lu kalau nabung sendiri itu abis dipinjem sodara di tapra aman bisa bangun ikan positive thinking dulu aja gak usah apa-apa tuh fadizu suudon gak usah was-was bakal disalahgunain kemungkinan besar iya makanya bilangin was-was itu jadi bagus banget nih program tapra nih itu tapra menenangkan hati menenangkan pikiran karena tapra tahap perintah agama iya tahap perintah agama gua luar kelas inter di bidang politik tapi gua biung nih sama pemerintah kenapa ngasih solusi tuh selalu yang menyengsarakan rakyat gitu udah banyak lah yang bahas tentang tapera maksud gua daripada pemerintah bikin program baru kenapa gak memperbagi program yang udah ada nah toh BPJS orang gawat darurat mau nyari kamar mohon maaf pak kamarnya sudah penuh ditorak sana-sini pelayanannya judis banget terus nih ya BPJS kita naga kerjaan nih ya di kota gua orang mau cariin BPJS TK itu tuh ngantri dari jam 7 dapet itu jam 10 terus pegawainya istirahat dari jam setengah 12 sampai jam 2 siang kenapa gak memperbaiki hal-hal yang kayak gitu gitu kita nih ngorin banyak banget buat negara nih apa yang kita dapet kita digempur-gempurin bayar pajak bayar pajak tapi pajak itu ini pake buat apa coba buat bayar biduan biduan bajak bajak-bajak gak bayar pajak udah gitu ketahunya pas ketangkap korupsi lagi cuma kalau gak ketangkap korupsi ketahun-ketahun gak bayar-bayar pajak terus negara kita banyak yang betul lapangan pekerjaan terus si menteri pertanian si SYL itu dia bagi-bagi jabatan ke cucunya coba agang digaji 10 juta per bulan gak pernah masuk gimana coba urat malunya satu keluarga nikmatin hasil korupsi tanpa ada rasa bersalah gak ada malunya nah gimana kita mau percaya kalau uang kita bakal aman-aman aja kalau dipegang sama pemerintah kemudian kita bakal aman-aman aja ya sampai jumpa ya Terima kasih.